Oke selamat datang di channel newsgaming dan kali kali ini saya akan ngasih tahu lokasi mod Oke kemarin kita udah bahas pack mod nya ya Oh ya sebelum farming mod itu saya kasih tips dulu bawalah ini guys bawalah item all purpose hand ini bisa kalian dapat dari Debian ya Debian nya juga dari quest yang ini nih artisan touch dan bisa dibikin di meja ya Nah ini gunanya buat apa ini untuk nge-install repair ya guys biasanya yang rusak duluan itu adalah weapon kita ya ini bisa digunakan di dalam rip ataupun di dalam silo langsung ya Jadi kalian nggak usah panik kalau itu durability nya sampai habis untuk farming mod ya Nah item ini memperbaiki satu item yang paling rendah ya contohnya akan senjata kita itu biasanya durability nya paling cepat turun ya dibanding yang lain terus jangan lupa bikin peluru juga jangan lupa bikin peluru sebanyak-banyaknya contohnya kalian bikin peluru 10.000 tuh boleh juga atau bikin peluru steel juga boleh sih kalian bikin aja 10.000 peluru nah kalau tas kalian kebanyakan peluru masukkan aja di dalam mobil ya masukkan aja dalam mobil nanti kalau habis pelurunya tinggal ambil aja kan Oh ya kalau niat mencari mod itu saya saranin bikin party aja ya jadi party leader karena kalau kalian ikut party orang itu biasanya cepat bubar ya mending kalian bikin aja Oke sekarang kita akan bahas lokasi drop modnya kita mulai dari mod kepala dulu nah disini kelihatannya dropannya rewardnya ada gambar helm tertanya itu enggak selalu menjamin guys karena ada level kesulitan setiap silo itu ada yang normal ada yang kadang tuh berbeda Oke saya telepon aja kesini Oh ya untuk silo ini kalian wajib bawa pentungan ya buat kelarin hidden stacknya dicek aja hadiahnya disini ini hard dengan normal itu dropannya sama jadi untuk mod kepala itu di silo alpha ya di sini dan untuk mod masker itu bisa kalian cari di lokasinya dibawah sini kalian bisa bisa telepon dari sini ke sini ya oke langsung aja nah ini dia silo ix dropannya disini normal drop mod masker hardnya juga masker ya untuk mod tangan bisa dicari di silo sigma ya nah lokasinya disini kita bisa telepon ke arah sini ya nah ini silo sigma kalian bisa dapat mod globe disini atau mod tangan nah yang kesulitan normal berbeda karena ini kan silo lepas rendah ya kalau yang Pro juga drop tangan lanjut mod sepatu ini bisa kalian cari di di silo PHI nah telepon aja dari greywatercam ya ini dia silo PHI kalian bisa dapat mod sepatu dari sini normal dan hardnya juga sama untuk mod baju bisa kalian cari di di silo teta anti telepon ke sini nah ini dia silo teta kita bisa dapat mod baju dari sini normal dan hardnya juga sama dan untuk pro juga sama mod baju juga terakhir mod celana ini bisa kalian cari di silo PSI ini dia silo PSI kalian bisa dapat mod celana disini normal hardnya sama pronya juga sama ya mod celana untuk more armor udah selesai ya jadi kita lanjut untuk mod senjata mod senjata itu bisa dicari dirip nah untuk mod senjata itu contohnya disini senjata subnel itu bisa dicari di sedohon mode hard drop mod bond sama subnel jadi kalian hanya butuh spam satu rips aja sesuai senjata yang dipakai lokasinya disini nah untuk mod bone sama pros itu bisa dicari di Ravenous Hunter mode hard lokasinya disini di map awal dan untuk mod power surge sama unstable bomber bisa dicari di tren mode hard atau biasa kita sebut akar lokasinya disini untuk mod bul es pas gunner dan fortress warfare itu bisa dicari di brief laba-laba ya lokasinya disini nih Oke itulah lokasi mod dan jangan lupa tips di awal video tadi ya dan yang paling berat justru nge spam silo ya karena steknya lebih lebih panjang daripada rift-rift yang cuman bunuh boss Oke kayaknya itu saja sampai sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya